Intro Jumpa lagi dengan saya Kapurindo Zerbis, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika, kali ini kita akan mencoba untuk memperbaiki ya, sebuah HP, ini HP brand Oppo AK1 ya, kalau tidak salah nah, disini kerusakannya itu display LCD itu pecah sebenarnya LCD touchscreennya masih jalan tapi LCDnya yang remuk ya, jadi ini masih bisa digeser, masih bisa disuap, tapi tulisannya udah kayak gini nah, pertama kali kita akan coba untuk membongkarnya jadi kita harus punya alat congkel ya kita bisa pakai karter, bisa pakai OV yang tipis juga bisa ya kemudian bekas perdana buat nyongkelnya pinggir-pinggirnya biar enggak rusak ya jadi pertama-tama ini mau aku lakukan karter kayak ngomong mudah-mudahan suara regung nah, ini dilepas kemudian di bagian sini coba kita congkel bagian pojok bawah atau pinggir bawah oke selesepin bekas kartu perdana jadi kita harus membuka back cover belakangnya ya pelan-pelan saja butuh perjuangan oke dan ini kayaknya sih tulangannya sudah melengkung ya tuh melengkung nanti coba kita lancangkan juga ya nah seperti ini setelah terbuka teman-teman gunakan obeng plus kecil kita buka karena kita akan melepas baterai karena baterainya urung dilepas belas kita uculi dulu mungkin kita akan percepat dulu ya oke masih nyala ya ini kita cabut baterainya dap ini baterai kita akan tarik ya ini template ini jadi kalau ganti LCD itu harus melepas baterai ini harus ditarik terlebih dahulu ya pelan-pelan ya ini tulangannya kita lencengin sekalian seperti ini tapi mungkin lencenginya nantinya ketika LCD sudah kita dapatkan nah ini kabel fleksibel untuk LCD nya seperti ini jadi mungkin kita akan lepas sekalian LCD nya kita akan panasin pakai hot gun dulu mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit terlepas ya nanti kalau sudah terlepas kita akan beritahukan seperti apa hasil pelepasannya untuk lepas display LCD apa harus ditayangkan kayaknya butuh sedikit aja tipis-tipis saja yuk kita panasin hot gun saya terlebih dahulu nah ini kita sudah panaskan hot gun ataupun blower jadi kita harus memanasi dari depan seperti ini harus kita senor display LCD secara merata untuk melunakan apa ya untuk melunakan lem lem nya seperti ini secara merata setelah sudah hangat kita ambil carter ya ambil carter lalu teman-teman bisa mencongkelnya seperti ini itu pasti enak benar dicongkel kalau sudah pemanasannya itu sudah pas lalu ambil congkelan yang tipis pasti nanti akan mudah karena lemnya itu sudah lunak ya teman-teman contohnya yang saya lagi kerjakan ini lemnya sudah sangat lunak banget melihat sampai media yang buat saya nyongkel itu apa ya sampai lumer ya oke sampai lumer ini bekas label harga yang tak pakai buat nyongkel ini oke kalau kiranya yang bagian retak-retak teman-teman bisa gunakan karter langsung tapi kalau mau pakai apa namanya congkelan ya bisa juga sih pakai karter pelan-pelan hati-hati sembari dilihatin jangan sampai salah jugil ya teman-teman kalau salah jugil ya aduh bisa berapa nanti ya teman-teman ini pelan-pelan oke sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit iya 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 akhirnya terlepas juga terlepas display LCD tanpa membuat cat-cat jadi ini bisa dicoba ya bisa dijajah lagi apakah display LCD setelah saya lepas masih bisa menyala jadi nanti posisinya kan seperti ini nah seperti ini jadi kita nyobanya baterainya kita pasang seperti ini ini display LCD kita nyobanya gini 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 aja set 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 baterai baterai hati oi iya terny kok gak mau masuk ini hahah mau masuk nyelip Ayo kita coba nyalain hahaha masih nyala ya Jadi nanti kita nyobanya seperti ini kita akan ke tempat spare part dulu untuk mencarikan display LCD nya karena saya sendiri tidak mempunyai spare cepat dari Oppo Oppo Pirotimo langsung Oppo AK-1 ya kalau nggak salah Oppo AK-1 nya jadi kita akan carikan dulu carikan apa namanya display LCD nya untuk mengganti si display ini ya AK-1 ini AK-1 ya bisa di-swap lagi tapi nggak bisa dilihat yaudah kita carikan spare part penggantinya terlebih dahulu Oke teman-teman sekalian akhirnya ini tadi saya cari-cari spare part nya ternyata itu tulisannya disini A1K ya bukan AK-1 ya jangan goblik nana hahaha jangan saya nggak apal ya brand-brand HP-HP itu ya maaf ya mohon dimaafkan nah setelah itu ini kita klentek lagi plastiknya ya seperti ini karena untuk jalur LCD nya seperti ini ini tadi LCD nya sudah tak jajal di tempat spare part ya di sini saya memang bukan basicnya tukang servis HP ya jadi saya cuman ya belajar belajar lah punya teman-teman sendiri yang pengen diganti nama saya bisa gitu aja tapi bukan berarti saya tukang servis HP ya temen-temen nah ini segelnya kita rusak terlebih dahulu ya kletek lah dikletek biar nanti saat kita prelim biar merekat dengan sempurna ya ini tadi tulangannya melengkung dan sudah tak lencengin tapi ya nggak bisa lenceng banget ya teman-teman Hai Oke kita sobek dulu hai 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 oke Hai setelah kita kletek dulu seperti ini nah setelah kita kletek seperti ini tapi pinggirkan kita ambil lem B7000 nya ya Nah buat teman-teman yang baru belajar masang LCD di bagian sini ini ada sensor ya nah ini ada sensor ini jangan sampai kena lem ya jadi batas kita ngasih lem itu dari sini ya nih dari earpiece ini ke sini yang sebelah sini dari sebelah sini ya Nah yuk kita beri Hai lalu kita cerototkan keluar enggak Oke keluar Hai Oke kita kasih keliling ya keleling seperti ini Hai ya beli lem B7000 atau lem lem LCD murah ya teman-teman teman-teman bisa membelinya di toko-toko spare part HP banyak ya harganya bervariasi Hai dari harga selawai ribu 15.000 dan seterusnya ya Hai ada yang harga Rp50.000 juga Hai tergantung toko yang jualan ya Hai Oke sudah Hai kira-kira Hai sudah ya sudah jangan terlalu banyak juga kalau terlalu banyak nanti apa namanya melebir melebir ya iya angin lebih selopok nih Hai nah displaynya kita memasukkan dan jangan kembali Hai selesep Hai telesep Hai Oke 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 kita ratakan Ayo kita masukkan sekalian disininya Hai Oke 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 kita balikan lagi plastiknya Oke Ayo kita memplekkan baterainya sekalian memplek Hai cek nih batu nih Oh kencengi kencengi Hai dan kita tali karet ya biar tidak membenggang ya karena ini pasti membenggang ya ini Ayo kita tali karet Hai karena ini pasti melengkung Hai Oke Hai Oke tipis-tipis saja nalinya di bagian-bagian yang kira-kira ya top-top bahaya Hai Hai Oke Hai Oke Hai karetnya kurang satu ini ini rapopo kapas-pasin baterainya kita pasin sembari kita nyalakan oke nah sudah nyala tapi ini ya kayak gini ya nggak bisa rapet ini isokilah nanti kita beritahukan sama yang punya bahwasannya nggak bisa rapet sebenarnya saya masangnya sudah tak pres presin tapi ya kayak kita tunggu puting selesai ya jangan lupa ngopi dan rokok ketengannya kayaknya sudah ya oke untuk tingkat kecerahannya ya LCD gantian jelas ya kayak gini ya tapi ya isokilah udah cukup ini digeser-geser mau aku ya berapa saya paham ini Google Play menunjukkan wakak-kacakan lagi jadi ini gue ngetik di WhatsAppnya ada telepon coba telepon aja lah buat ngetik mau coba buat aplikasi geser-geser aplikasi mau mergok kepleset way neng karetnya ya udah gitu aja ya ganti display LCD-nya HP Oppo A1K atau AK1 nya atau AK1 ya jadi ini tinggal kita pasangin baut-bautnya teman-teman pasti sudah pada tahu semua masanya metodenya hampir sama dengan pelepasannya jadi jika teman-teman menyukai video ini silahkan di like jika tidak suka langsung di dislike yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe silahkan unsubscribe ya dan kalau sudah subscribe ya diaktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye